Pemirsa Kuasa Hukum Sakatatal, Titin Pria Lianti, menyatakan bahwa Sakatatal mengalami masa muda yang menyedihkan karena tersandung kasus fina. Dan berikut keterangan lengkap dari Titin Pria Lianti. Kenapa Anda begitu? Kenapa Anda begitu? Terharu, kenapa Anda begitu? Terisak, Bu. Saya yang hadir di 2016, saya yakin Sakatatal dan Tujuh Terpih dan lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun, sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya, sampai sumpah pocong. Dan saya yakin, Tujuh Terpih dan lainnya juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin, ya Allah, sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan, ya Allah. Saya masih ingat pertama kali bertemu dengan Anda. Dan saya melihat Anda bercerita kepada saya betapa sulitnya proses-proses yang sudah dilalui ketika waktu itu semuanya segalanya berlangsung tertutup. Anda pernah bayangkan sampai pada detik ini, sampai pada momen ini, memori PK sudah dilakukan. Tapi apa yang harus dilakukan adalah keyakinan bahwa Sakat tidak melakukan apa yang dituduhkan melalui sumpah pocong. Pernah dibayangkan sampai pada sumpah pocong akhirnya? Enggak, saya enggak pernah nyangka. Saya pikir anak ini akan terus menyandang sebutan antanara pidana. Saya enggak punya keyakinan sebelumnya. Saya mikir yang tujuh orang itu bagaimana. Dia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saya punya keyakinan itu. Sekarang ada anak yang sampai melakukan sumpah pocong. Saya yakin yang tujuh orang kalau diberi kesempatan akan yakin sama melakukan hal yang sama. Mereka siap melakukan itu? Saya yakin akan siap melakukannya. Karena saya yakin bukan mereka pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saya yakin ini insidennya adalah kecelakaan. Dari 2016 saya meyakini itu. Walaupun saya diketawain. Tapi saya yakin. Dulu Anda diketawain. Tapi yang jelas hari ini saya beranggap silapkan menjadi saksi mata betapa banyaknya dukungan kepada Anda dan Sakat. Hari ini ribuan orang berkumpul di sini. Saya pikir banyak orang juga menyaksikan ini. Banyak orang luar sana juga punya keraguan serupa. Banyak orang juga punya keyakinan serupa dengan apa yang Anda perjuangkan hari ini. Apa yang ingin saya sampaikan dengan masifnya warga yang ada di sini? Datang dari luar kota, ada menjalankan kekudingan dan sebagainya. Bahkan dari bukota Jakarta juga datang ke sini untuk menyaksikan momen bersejahtera. Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Saya meyakini itu tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang dituduhkan dalam 2016. Walaupun sudah inkras, sudah inkras, tapi ini peradilan sesat. Ibu etik, ibu etik hakim yang waktu itu mengadili Sakatatal. Anda begitu kencang berteriak, mana ada bengkel buka jam 10. Anak ini sekarang berani sumpah pocong, ibu. Apa yang terjadi kalau ini terjadi sama anak dan cucu ibu? Ibu, saya waktu itu sudah berusaha meyakinkan ibu, tapi ibu tetap pengkoni Sakatatal 8 tahun. Ya, upaya hukum terus dilanjutkan dan memori PK akan segera diputuskan. Dan itu akan terus Anda kawal. Ya, saya mohon dukungan masyarakat Indonesia. Kami sudah melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan. Kita sudah menyodorkan banyak-banyak bukti. Kita sudah menyodorkan saksi-saksi di sidang PK.